Intro Tiba di Indonesia Jumat malam, skuad Arab Saudi mendapat kejutan luar biasa. Letak hotel yang sampai 30 menit dari bandara, sampai ke pengakuan jujur pelatih Herve Renan melihat stadion GBK. Timnas Arab Saudi akhirnya mendarat di Indonesia pada Jumat malam. Mereka juga sempat mendapat sambutan yang cukup luar biasa dari beberapa supporter yang hadir di sana. Timnas Arab Saudi sendiri memang langsung bertolak dari Australia ke Indonesia. Usai dilaga tandang ke Australia mereka berhasil mencuri satu poin. Namun skuad Arab Saudi nampaknya harus sedikit dibuat jengkel oleh Indonesia, karena dari laporan media sana mengatakan, kalau tim mereka seperti sedang dikerjain oleh pihak Indonesia. Seusai tiba di bandara, menurut mereka jarak perjalanan ke hotel terlalu jauh, yang sampai menyentuh waktu 30 menit. Hal itu membuat mereka sedikit tidak nyaman, dan bahkan mengatakan itu langsung kepada media. Selain itu, sang pelatih Herve Renan juga sempat mengatakan kalau mereka akan melakukan latihan tertutup pada Sabtu sore. Hal itu hanya latihan ringan, untuk melakukan recovery terhadap perjalanan panjang yang mereka lalui dari Australia. Cerita unik terjadi, saat Herve Renan tidak sengaja melihat view GBK dari atas kamar hotel. Menurutnya, ini akan jadi kali pertama dia bermain bersama anak asuhnya di Stadion GBK, dan dia juga menilai, kalau Stadion GBK ini adalah salah satu stadion klasik yang sudah berdiri lama. Menurutnya, ini menjadi salah satu ikon Indonesia dengan kentalnya dengan Stadion Gelora Bung Karno, dan Indonesia memang kerap kali memainkan laga-laga kandang, dan pertandingan persahabatan di stadion ini. Herve Renan mengatakan, kalau sambutan dari para supporter Indonesia kepada mereka cukup hangat. Karena walaupun datang sebagai tim lawan, namun ternyata banyak para supporter Indonesia yang meminta mereka untuk foto bersama. Selain itu, kedatangan timnas Arab Saudi di Indonesia juga mendapat sambutan hangat dari kedutaan besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Ammoudi. Saya sangat senang dengan beberapa sambutan yang mereka berikan saat kami tiba. Beberapa supporter mereka sempat meminta foto bersama kami. Itu cukup baik dan kami menghargainya, ucap Herve Renan. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menang. Kami hampir menang di Australia kemarin, tapi sayang keputusan wasit itu sangat mengecewakan kami. Tentang stadion yang akan digunakan, tentu itu adalah stadion yang bagus dan megah. Itu merupakan stadion klasik, dan saya tahu sedikit tentang sejarahnya. Saya melihat stadion itu dari kamar hotel sangat megah. Semoga kami beruntung di sana. Tutupnya. Wah gimana pendapat kalian, guess? Terima kasih telah menonton!